Intro Sebagai mana yang telah diantisipasi banyak kalangan termasuk juga Akela sejak awal tahun, The Fed kembali hanya mempertahankan suku bunga acuan Fed Fund Raid di level 525 hingga 550. Dalam pers conference PASA FOMC, Jerome Powell, Fed Chairman, menyampaikan bahwa kendatipun inflasi sudah turun cukup signifikan sejak dimulainya kebijakan quantitative tightening atau pengetatan likuiditas berupa menaikkan suku bunga acuan Fed Fund Raid yang dimulai sejak awal 2022, namun pada posisi saat ini inflasi masih terlampau tinggi Dan The Fed masih belum sampai pada keputusan mengumumkan kemenangannya atas perjuangannya mengendalikan inflasi Amerika Serikat Sebelum saya bahas detailnya, saya ada berita menarik untuk Anda semua khusus bagi Anda yang ingin belajar melakukan intermarket analysis dengan benar serta menggunakan analisa kuantitatif menggunakan aplikasi Timo Quantitative Trading System guna menentukan kapan saatnya buy maupun kapan saatnya sell baik di saham Amerika, forex, gold, crude oil, hingga aset kripto Anda bisa kunjungi website www.tradingnyantai.com Akela akan menyelenggarakan webinar Trading Nyantai Profit Keren dan tersedia 50 voucher Akela 50 guna mendapatkan diskon 50 ribu rupiah serta bonus 4 buah e-book tulisan saya senilai total lebih dari 1 juta rupiah gratis untuk Anda Link saya sertakan di kolom deskripsi Oke, kembali ke The Fed Saat ini inflasi keseluruhan berdasarkan headline PCI Inflation berada di level 2,6% Sementara inflasi inti di luar energi dan bahan makanan berada di level 2,9% year on year Goal utama The Fed saat ini masih dalam rangka menurunkan inflasi dan dalam hal ini berarti core PCI Inflation yang dimaksudkan hingga core PCI Inflation ini stabil di kisaran 2% tanpa mengakibatkan terjadinya lonjakan angka pengangguran Selama 3 bulan terakhir data menunjukkan adanya penambahan tenaga kerja sebanyak rata-rata 165 ribu tenaga kerja tiap bulannya Angka ini menunjukkan adanya penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya Namun tetap saja masih berada pada level yang kuat Angka pengangguran berada pada level 3,7% Level yang sama pada saat sebelum pandemi COVID-19 terjadi Berarti bisa dikatakan bahwa kondisi tenaga kerja di Amerika sudah pulih sepenuhnya Singkatnya pidato Jerome Powell pasca FOMC tersebut terangkum dalam kalimat berikut ini We believe that our policy rate is likely at its peak for this tightening cycle And that if the economy evolves broadly as expected It will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint At some point this year As labor market tightness has eased And progress on inflation has continued The risks to achieving our employment and inflation goals Are moving into better balance We know that reducing policy restraint too soon Or too much Could result in reversal of the progress we've seen on inflation And ultimately require even tighter policy To get inflation back to 2% At the same time Reducing policy restraint too late or too little Could unduly weaken economic activity and employment Nah, nampak jelas disini Bahwa the Fed sangat prudent Sangat berhati-hati dalam hal menentukan Kapan mereka akan mulai pivot Alias mulai memangkas suku bunga acuan Namun dari kalimat Jerome Powell Bisa ditarik kesimpulan Bahwa Satu, suku bunga sudah confirm mentok di level 525-550 Dua, tahap selanjutnya adalah Mulai memangkas suku bunga Dua hal ini sudah dikonfirmasi Dalam pernyataan Jerome Powell di atas Yang menjadi pertanyaan adalah Kapan mereka akan mulai memangkas suku bunga Dan seberapa besar Dua hal inilah yang belum bisa dipastikan Dan Jerome Powell menjawab Bahwa semuanya itu tergantung pada data ekonomi Yang akan keluar nanti The Fed memiliki keyakinan bahwa Inflasi mengalami penurunan sesuai harapan mereka Namun The Fed belum memiliki level confidence Yang cukup guna mulai menurunkan suku bunga acuan Nick Timiraus dari Wall Street Journal Mempertanyakan dasar pertimbangan The Fed Mempertahankan kebijakan suku bunga di atas 5% Atas pertanyaan tersebut Jerome Powell kembali menegaskan bahwa Hampir semua partisipan dalam komite FOMC Meyakini bahwa akan tiba saatnya tahun ini Dimana cukup layak bagi mereka Untuk mulai memangkas suku bunga Inflasi mengalami penurunan Pertumbuhan ekonomi Dan tenaga kerja tetap kuat Jadi bukan masalah apakah The Fed Akan memangkas suku bunga atau tidak Namun sebagaimana dimaklumi bersama Median partisipan FOMC Bahkan sudah menyatakan Tiga kali Pemangkasan suku bunga di tahun ini Namun masalahnya lagi-lagi bukan itu Melainkan The Fed belum sampai pada tingkat confident Dimana mereka merasa nyaman Untuk mulai melakukan hal tersebut Mereka membutuhkan konfirmasi lebih lanjut Bahwa inflasi secara berkesinambungan Turun ke level 2% Sehingga ketika mereka mulai melonggarkan likuiditas Dengan cara menurunkan suku bunga Inflasinya tidak kembali naik Dan membuat permasalahan yang baru Dan hal ini juga bukan berarti Bahwa ketika inflasinya sudah turun ke 2% Baru The Fed akan mulai memangkas suku bunga Reporter dari Reuters Yang mempertanyakan sehubungan dengan komitmen The Fed Dalam menurunkan inflasi Dimana The Fed masih membutuhkan level of confidence yang lebih besar Sehubungan dengan penurunan inflasi Sebelum memutuskan pemangkasan suku bunga acuan Namun terus gimana jika gara-gara hal itu Tenaga kerja jadi anjlok dan pengangguran jadi melonjak Jerome Powell kemudian menjawab Apakah kejatuhan pertumbuhan tenaga kerja juga akan membuat The Fed memangkas suku bunga Jawabnya jelas Kendatipun itu bukanlah hal yang mereka kendaki Namun jika dicermati kembali Saat ini ekonomi bertumbuh dengan baik Tenaga kerja tetap kuat Akan tetapi jika terjadi hal yang tidak diinginkan Seperti misalnya non-famperol atau tenaga kerja jeblok Dan angka pengangguran jadi melonjak tinggi Maka hal itu pastinya akan membuat The Fed segera memangkas suku bunga lebih awal Jawaban itu direspon pasar secara negatif Karena dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja Amerika Serikat saat ini Maka kecil sekali kemungkinan terjadi penurunan signifikan dalam non-famperol Sehingga dengan demikian kecil pula Kemungkinan The Fed akan mulai memangkas suku bunga pada FOMC 20 Maret yang akan datang Padahal ada begitu banyak kalangan yang sudah berharap-harap Bahwa mereka akan mulai memangkas suku bunga pada 20 Maret 2024 nanti Pertanyaan penting berikutnya dari reporter Edward Lawrence dari Fox Business News Yang mempertanyakan pernyataan dari beberapa distrik Fed Presidensi Yang pada prinsipnya menyatakan apakah saat ini masih terlalu prematur Untuk mempertimbangkan perihal pemangkasan suku bunga Dan kapan atau bila mana mereka akan mulai memutuskan pemangkasan suku bunga Serta jika The Fed kemudian memutuskan untuk mulai memangkas suku bunga Apakah itu berawal dari siklus pemangkasan suku bunga berarti lanjut? Atau cuma sekali aja? Dan coba simak jawaban Jerome Powell atas pertanyaan ini Atas pertanyaan ini, Jerome Powell kembali menegaskan bahwa The Fed akan mengambil posisi data dependent alias bergantung pada data Dan sehubungan dengan itu mereka akan bekerja berdasarkan meeting by meeting Sehubungan dengan meeting hari itu, Jerome Powell menegaskan bahwa Dia tidak melihat bahwa komite FOMC akan mencapai level confidence yang diperlukan Guna memangkas suku bunga acuan pada FOMC Maret yang akan datang Kendati pun ini pun masih belum bisa dipastikan Dan boom! Jawaban Powell ini langsung membuat indeks S&P 500 semakin terkoreksi Jawaban Powell ini membuat pupusnya harapan The Fed akan mulai memangkas suku bunga Pada FOMC Maret 2024 Hal ini langsung nampak pada Fed Fund Futures Pasar yang di bulan Desember 2023 lalu Sempat mengantisipasi adanya lebih dari 73% peluang The Fed Mulai memangkas suku bunga pada FOMC Maret 2024 Kini peluang tersebut kempes Cuma tinggal 35,5% saja Dengan kata lain berarti dalam satu kalimat Jerome Powell membuat harapan banyak orang Akan pemangkasan suku bunga dimulai pada bulan Maret 2024 Jadi pupus Tapi udah Nggak usah pakai galau Sekarang coba lihat bagaimana antisipasi Fed Fund Futures Sehubungan dengan FOMC 1 Mei 2024 Sebagaimana Jerome Powell sudah jelaskan di awal Median partisipan FOMC Meyakini adanya 3 kali rate cut di tahun 2024 ini Karena itu jika bukan dimulai pada FOMC 20 Maret 2024 Maka berarti akan dimulai pada FOMC 1 Mei 2024 Saat ini ada 61,4% kemungkinan The Fed akan memangkas suku bunga Sebanyak 25 basis point menjadi 500 hingga 525 Dan ada 31,7% peluang memangkas suku bunga 50 basis point Menjadi 475 hingga 500 Dengan demikian ada 93,1% peluang The Fed Akan mulai memangkas suku bunga pada FOMC 1 Mei 2024 Nah sehubungan dengan itu bagaimana dengan SMP 500 dan Nasdaq Keduanya berpotensi untuk mulai terkoreksi Keduanya mengalami bearish divergence hingga FOMC tersebut Dan nampak saham-saham yang sejak awal tahun sudah naik cukup signifikan Hingga FOMC tersebut Ya ini sektor teknologi terutama Big Six Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Meta, Amazon Yang paling terkoreksi Sementara di tengah pasar yang membara ini Nampak ada beberapa saham yang justru menghijau Pada sektor teknologi contohnya adalah Qualcomm Dan ini ada hubungannya dengan generatif AI Hal ini sesungguhnya sejalan dengan market outlook Yang saya sampaikan di awal tahun Dimana pada semester 1 2024 Pasar akan lebih rawan terkoreksi Akan tetapi pada semester kedua Dimana data inflasi sudah memberikan level confidence Yang cukup bagi The Fed untuk mulai memangkas suku bunga Pasar akan lebih bullish dibandingkan semester 1 Sekedar intermesu saat ini ada HP baru yang tengah launching besar-besaran Dan itu adalah Samsung S24 Ultra Nah yuk kita sekarang open box dulu Ini mau review HP Apa mau bahas market? Oh oke oke maaf maaf Gini Taukah anda HP Samsung S24 Ultra ini pake chipset apa? Jawabnya adalah Snapdragon 8 Gen 3 Tau gak yang bikin chipset itu siapa? Nah jawabnya adalah Qualcomm Dan apakah cuma Samsung aja yang pake chipset itu? Jawabnya enggak Tapi masih ada OnePlus 12 Xiaomi 14 Pro Realme GT 5 Pro Oppo Find X7 Pro Nubia Red Magic K9 Pro IQ 12 Pro Nubia Z60 Ultra Dan masih banyak lagi Nah saya akan bahas mengenai Qualcomm ini pada kesempatan yang akan datang ya Supaya tidak ketinggalan videonya Pastikan diri anda sudah subscribe Dan bila mana video ini bermanfaat Kasih tombol like Dan anda juga bisa nyalakan tombol alert Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Sekarang kita kembali dulu ke S&P 500 Berdasarkan chart Stimo Quantitative Trading System yang kami pakai di Akela Support S&P 500 berikutnya ada di level 4838 Support Nasdaq ada di 17057 Bagaimana dengan Bitcoin? Upaya Bitcoin untuk kembali rebound Pasca pullback yang terjadi sesudah Bitcoin ETF disetujui Mengalami ujian di level 43.578 Yang merupakan resistance terdekat Bitcoin Bitcoin akan kembali rally Jika berhasil menembus kembali level resistance di atas ini Mengenai Bitcoin ETF saya sudah pernah membahasnya pada video yang ini Link saya berikan di kolom deskripsi juga Sementara itu upaya rebound Ethereum akan mengalami ujian pada resistance terdekatnya Yang ini di level 2415 Selanjutnya dengan pernyataan Jerome Powell yang memungkas harapan pasar Akan dimulainya pemangkasan suku bunga pada FOMC Maret 2024 yang akan datang Gold nampak gagal menembus level resistance-nya di level 2039 Oke teman-teman Jika kalian ketinggalan Akela Market Outlook 2024 Silahkan klik link yang ini Dan jika kalian ingin tahu mengenai Bitcoin ETF Anda bisa klik link yang ini Semoga bermanfaat semuanya Sukses selalu dan sampai jumpa